Min saya udah coba berbagai macam pengawet parfum tapi hasilnya masih sama aja Nah itu pertanyaannya adalah beneran pengawet parfum atau bukan Nah itu lagi karena yang perlu diingat fiktatif itu berbeda-beda Banyak banget jenisnya Min akan ngasih tau ciri-ciri fiktatif yang baik itu seperti apa Fiktatif yang bagus itu harus bisa tercampur dengan sovennya atau dengan pelarutnya Kalau pelarutnya air atau pelarutnya alkohol atau pelarutnya metanol Itu bener-bener bisa menyatu Nah terus yang kedua tidak merubah aroma Tidak merubah aroma penting banget karena fungsinya itu untuk mengawetkan aroma Bukan untuk menghilangkan aroma Tapi kalau aromanya hilang berarti ada yang salah dengan takaran Atau yang salah dengan fiktatif yang curahkan pilih Terus yang ketiga itu tidak meninggalkan berda Jadi ketika parfumnya itu sudah dicampur sama fiktatif Kemudian disemprotkan ke baju pakaian Ataupun ke kulit itu gak ada bekasnya Nah terus yang keempat ini yang sudah kita coba yaitu fiktatif yang biasanya nabadi Kenapa itu penting? Karena itu lebih aman untuk kulit maupun di kain Jadi buat juragan-juragan gak usah ragu untuk pakai fiktatif fiksadura Karena sudah teruji Sudah dipakai banyak sekali pengusaha parfum boundary Jadi buat juragan langsung aja tanya-tanya ke CS kita Mau konsultasi dulu boleh Dan ingat kita adalah supplier tangan pertama Jadi harganya pasti lebih terjangkau daripada yang lain Oke?